Intro Dalam peremenan belutangkis Berlaku juga latihan mental Ada pun latihan mental sebagai berikut Pertama, berpikir positif Karena dalam peremenan badminton Kita harus dan selalu berpikir positif Jangan sampai kita berpikir Yang mengacau-ngacau dalam pelamun Jadi, dalam saat peremenan badminton Kita harus fokus Serta harus Selalu memikirkan Hal-hal yang dapat membutuhkan dalam permainan Jadi, apabila kita tidak fokus Maka permainan akan sangat kacau Dan hasil tidak dapat maksimal Dan tidak dapat yang kita inginkan Yang kedua, motivasi Motivasi dapat berasal dari penonton Dari sahabat Dari keluarga Ataupun dari teman-teman dan pelatih Tetapi, motivasi Yang sangat penting dalam peremenan belutangkis Motivasi yang harus datang dari diri sendiri Karena apa? Dan kita dapat percaya diri Yang ketiga, sasaran yang jelas Jadi, kita Seperti GAD Kita harus tahu Tandingan itu mau dibawa kemana Misalkan, berarti Ini ada pertandingan Tingkat provinsi Tingkat nasional Untuk internasional Jadi, kita harus memiapkan mental dari diri sendiri Oh, ini buat event yang kasarnya tingkatan agak rendah Sedang atau membingkinya Kita harus mencari mental dari diri sendiri Ini sangat penting dalam peremenan belutangkis Yang keempat Ada pengendalian emosi Ini yang sangat susah dalam peremenan belutangkis Ini juga sangat penting dalam peremenan belutangkis Karena jika kita sangat terburu-buru Sangat emosi Sangat penting untuk mencabung-penging Segera menyelesaikan pertandingan Saya rasa Ini hal yang sangat Kurang baik dalam peremenan belutangkis Yang kelima Ada daya tahan stress Terkadang Terkadang Pemain sebelum bertanding Ia mengalami Daya tahan stress yang sangat minim Misalkan pemain ini Sering mengalami kekalahan Sering mengalami drop Jangan benar Jadi, untuk mensiasatinya Pemisi saat ini Harus banyak berlaku ragal Mencari ikuran Mencari kesenangan Agar tidak Melakukan latihan-laku kita Dan dapat merupakan diri sendiri Yang mengakibatkan stress yang sangat berlebih Yang keenam Ada rasa percaya diri Dalam peremenan belutangkis Di sini kita sangat penting Dan wajib Harus percaya diri Karena apa? Jika kita tidak percaya diri Dalam melakukan suatu pertandingan Maka pertandingan ini Tidak akan berjalan Sesuai rencana kita Contohnya Misalkan kita reku-ragu Dalam peremenan belutangkis Saat menyeram Mengelop Drop shot Kita melakukan teknik-teknik dasar itu Dengar lagu-lagu Itu sangat Fatal sekali Jadi Percaya diri Yang timbul dari diri sendiri Itu sangat jauh lebih penting Daripada motivasi-motivasi Yang diberikan oleh orang lain Yang ketujuh Ada daya konsentrasi Dalam peremenan belutangkis Kita harus juga Mempunyai konsentrasi yang tinggi Karena apa? Biasanya Lawan kita Dalam peremenan belutangkis Sering memecah Konsentrasi kita Jadi Apabila Desa konsentrasi kita tinggi Ada gangguan dari Musuh Di luar lapangan Itu tidak akan mengganggu performa kita Dalam Melakukan suatu pertandingan belutangkis Yang kelapan Ada kemampuan evaluasi diri Di sini Evaluasi diri Misalkan kita dalam suatu pertandingan Ada Beberapa teknik dasar Kita lakukan salah Kita harus mengevaluasi diri kita Agar kesalahan-kesalahan kita lakukan Dalam suatu pertandingan Itu tidak Terulang lagi dalam peremenan selanjutnya Atau dalam game tersebut Yang sembilan Minat Jadi Di sini Minat juga sangat berbaru Dalam pertandingan belutangkis Bagaimana Jika seorang Atau tidak memiliki Minat Dalam pertandingan belutangkis Jadi Kasarannya Pertandingan belutangkis Itulah Salah satu Olahraga yang paling Dia minati Yang saat Bermain di Lapangan Yang pikirannya yang Enjoy Yang senang Yang happy Maka dalam melakukan Pertandingan belutangkis Atau dalam Saat melakukan pertandingan Dia merasa sangat Nyaman Dan sangat Enjoy Yang terakhir Yang terakhir Kata yang sepuluh Kecerdasan Emosional Dan intelektual Dalam saat Permanfaat Tangkis Emosi Dan kecerdasan Harus kita Kontrol dengan baik Karena Misalkan Pada saat Melakukan Lock Kita membutuhkan Emosi Dan membutuhkan Tenaga Sangat besar Jadi Kita harus Bisa memaksimalkan Tenaga Dan energi Yang kita keluarkan Dalam sebuah permainan Agar Salah satu Teknik yang kita keluarkan Dapat Meraih Hasil Atau tempat Yang kita tuju Dengan Parsifal Untuk Engagem Bersi Bersi Gap Kamut